Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Abian Zahir Teknik Hari ini kita akan mencoba Memperbaiki mobil-mobilan anak Yang mobilan anak ini sudah lama ya Tidak digunakan, mungkin kurang lebih Sudah 8 tahun di dalam gudang Coba kita akan bongkar Dan kita cek apakah masih bisa Di hidupkan atau tidak Pertama kita akan coba Buka baut Yang ada di korsi Ini biasanya baut buat Mesin ya, kita lihat dulu Mesinnya apakah masih Bisa Ternyata Mesinnya pun sudah berkarat Dan kotorannya ya Belum main kotor sih Karena lama disimpan di gudang Setelah kita coba mesin Kita coba untuk mengecek Apakah saklar-saklar suitnya masih berfungsi Dan kabelnya apakah masih lengkap Atau sudah banyak yang putus dimakan tikus Wah, dari kabel-kabelnya pun sudah banyak yang rusak Dan banyak debu Kopar-koparan banyak Mari kita coba tes Satu persatu Apakah alat-alatnya masih berfungsi Kemungkinan Baterai ini sudah drop ya Sudah mesti diganti Ini modul teman-teman Modul ini untuk Digunakan untuk maju Mundur Ini dinamunya Sudah berkarat sih Tapi mudah-mudahan masih bisa dipakai Ini yang 12V ya Disini ya Kita akan coba cek Apakah saklar suit dari mobil-mobilan ini Masih bagus Dan ini arah kabel Yang untuk Tali gas Penggerak dinamo Ini mesin untuk Setir atau mesin temudi Kita memerlukan alat Multitester Teman-teman Untuk mengecek apakah Alat-alat ini masih berfungsi atau tidak Teman-teman Kita mengukur Apakah Masih berfungsi saklar suitnya atau Sudah rusak Ternyata saklar suit Pada mobil-mobilan ini Sudah rusak Berarti kita harus mengganti Dengan saklar suit yang baru Nah kalau saklar suit yang bagus Begini teman-teman Jarumnya akan naik Nah berarti Yang saklar suit satu ini Masih bisa kita Pergunakan Sekarang kita akan mengecek Apakah tuas Maju mundur ini masih bagus Atau Sudah rusak Ternyata ini Sudah rusak Ternyata di dalam saklar suit Untuk maju mundurnya Sudah banyak jamur Dan lumut Karena memang Sudah lama tidak dipakai Dan hanya tersimpan di gudang Kita coba perbaikin Kalau bisa Kalau tidak bisa Kita ganti Sama saklar suit yang lain Sekarang kita akan Mengecek Dari saklar Untuk saklar suit Untuk gas mobil-mobilan Apakah ini masih berfungsi Atau tidak Kita harus mengecek Menggunakan alat Sama saklar suit gas Kita tes Bagus Cuma agak Kesat Agak macet Mungkin Karena lama tersimpan Dan di dalamnya Berjamur Ternyata di dalam rangkaian Kabel ini Terdapat Satu buah kabel yang putus Yang harus Kita solder pulang Kalau tidak Tidak mau Nyalah mobilannya Kita akan melakukan Penggantian Dinamo motor Untuk mobilan ini Karena Dinamo motor lamanya Sudah rusak Sekarang kita akan Membongkar Gearbox Dari mobilan Akin Jangan lupa Soket yang ke Ini Kemodul Terus dicabut Ayo kita bongkar Gearbox Dan kita ganti Dengan Motor Dinamo Buka Buka Baut Baut Dan beginilah Penampakan Dari Gearbox Mobilan Aki 12V Yang sebelah dalam Itu perlu kita kasih Grease Biar Lancar Perputarannya Setelah semua terpasang Sekarang kita tinggal Install ke Dalam mobilan Dalam mobilan lagi Penggantian Dinamo 12V Untuk mobil Mainan Aki 12V Ternah selesai Mari kita Pasang Rodanya kembali Pemasangan roda Untuk mobilan Aki 12V Jangan lupa Ini harus dimasukin Pas di Kembangannya Di dalam Gearbox Kalau dia Gak pas Gak bakal masuk Terus kita pasang Ring Dan smart ring Agar Roda mobilan Ini tidak lepas Inilah sebagai Pengunci Agar roda ini tidak lepas Sudah selesai Pemasangan Dinamo motor Untuk Mobilan Aki 12V Kita Menggunakan Dua modul Receiver Teman-teman Yang satu Modul Receiver Untuk Pengendali Dari remote Yang satu Modul lama Kita pergunakan Untuk Menyalakan Musik Dan lampu-lampu Pada mobilan Aki ini Nanti kita coba Mudah-mudahan Yang sudah Kabel-kabel Yang sudah kita install Ini Mudah-mudahan Benar Dan berhasil Nah teman-teman Karena ada Kabel yang putus Terutama untuk audio Jadi kita mesti Salute ulang Karena ketika Ini putus Sehingga audionya Kita somber Jadi kita somberlah Biar audio Bisa nilai Sekarang kita akan Pasang speaker Agar mobilan ini Bisa nyala kembali Untuk MP3 nya Karena mobilan ini Sudah lama Sekali tidak dipakai Jadi banyak sekali Kotoran Yang menempel Kita bersihkan Teman-teman Setelah membuang Dan membersihkan Dabur-dubunya Maka kita akan Merapikan Installasi Ini kabel yang sudah Kabel yang sudah Saya pasang Dengan aki Mari kita coba Mudah-mudahan Dia masih nyala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Kita coba Menggunakan Remote receiver Apakah Mobilan ini Masih berfungsi Nggak sih teman-teman Itu mundur Maju Mundur Belok kiri kanan Alhamdulillah Mobilan Aki 12 pol ini Sudah berfungsi dengan baik Jika suka dengan channel ini Like Comment Share And subscribe Atas segala perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Karena ininya Peralatan ini Sudah banyak yang rusak Sehingga Kita menggunakan Tuku botol ini Untuk skata kunci Jadi ya kita Kalian ya Harus kita lem Kalau tidak di lem Dia akan Lepas Nah ini Untuk Kunci On-off Sedikit aja Kalau terlalu banyak lemnya Nanti nggak bisa dibongkar Atau di lepas Dan karena Mobilan ini udah lama sekali Dari segi kaca-kaca juga Banyak yang lepas Sehingga kita perlu Melakukan pengeleman Ya namanya juga Barang dalam di budang Inilah hasil dari Perbaikan mobil Aki 12V Yang sudah kita perbaiki Jadi Kerja kita kemarin Berhasil ya Teman-teman Demikianlah Hasil dari Perbaikan kita kemarin Hasilnya udah Bagus ya Teman-teman Terima kasih Terima kasih